Halo, kembali lagi di tutorial ringkas terkait Zotero. Kali ini saya akan membahas dua hal. Yang pertama, bagaimana kita bisa memastikan dan juga menginstall penghubung antara Word dan Zotero. Yang kedua, terkait dengan hari itu, bagaimana kita bisa mengutip informasi bibliografis dan juga membuat daftar pustaka di Microsoft Word. Jadi, ketika kita mendownload dan menginstall Zotero di komputer, yaitu Zotero yang di sini, bukan Zotero konektor di web, menurut dokumentasinya, ketika kita sudah mendownload dan menginstall ini, menginstall ya, komputer, penghubung antara Word dan Zotero juga sudah terinstall secara otomatis, terpasang secara otomatis. Ini adalah dokumentasi yang menyatakan hal itu. The Word Processor Plugins, istilahnya, penghubung antara Word dan Zotero, are bundled with Zotero, jadi satu dengan Zotero ketika kita install di komputer, dan seharusnya juga sudah terinstall secara otomatis untuk masing-masing Word Processor yang kita miliki di komputer. Jadi, ini adalah penjelasannya, tapi untuk memastikan hal itu, setelah kita menginstall Zotero, kita buka Zotero, dan kita menuju ke bagian Preferences, oke, dari Zotero. Untuk Windows, kita menuju ke bagian Edit, di tab Edit ini ada pilihan Preferences, klik itu, atau kalau di Mac, mulai dari tab Zotero, ada Preferences, klik itu. Kita akan cek apakah penghubung antara Word dan Zotero sudah terinstall. Jadi, ketika kita membuka atau mengklik Preferences dari Zotero, ini adalah tab-tab yang akan muncul, bukan yang ini, ini hal berbeda. Jadi, kita klik bagian Site, kemudian ada Word Processor. Di sinilah kita memastikan apakah tambahan, add-in, penghubung antara Word dan Zotero sudah terinstall. Pesan di sini menunjukkan bahwa, The Microsoft Word add-in is currently installed. Artinya, penghubung Microsoft Word dan Zotero sudah terinstall, sudah terpasang. Apabila belum, akan muncul pesan seperti ini. Install Microsoft Word add-in. Jadi, klik itu dan Zotero akan menginstallnya, dan Bapak, Ibu, atau teman-teman juga nantinya akan diminta untuk mungkin merestart Word apabila Word sudah terbuka sebelumnya. Dan juga ada baiknya merestart Zotero. Jadi, yang saya miliki di sini sudah terinstall, penghubung antara Word dan Zotero. Jadi, kita bisa close ini. Dan sekarang, topik kedua yaitu bagaimana kita bisa memasukkan sitiran dari data biografis di Zotero ke Word. Jadi, kita menuju ke Word sekarang. Kita buat dokumen baru. Dan kalau Zotero sudah terinstall, penghubungnya dengan Word, akan ada tab Zotero seperti ini. Kita klik di situ, kemudian kita bisa mulai menulis. Misalnya, ini adalah penjelasan konsep. Lalu, kita ingin mengutip di setelah kalimat ini, kita bisa klik add slash edit citation. Dan untuk pertama kali ketika kita menggunakan Word dan ingin mengutip pertama kali, Zotero akan meminta kita untuk memilih gaya sitiran yang kita inginkan. Entah itu Chicago, Harvard, dan yang lain. Kita pilih salah satu. Misalnya, saya pilih APA 6 Edition. Klik OK. Dan satu hal lagi, Zotero harus terbuka ketika kita bekerja di Microsoft Word untuk mengutip nantinya. Jadi, kita di bagian ini kita bisa mencari melalui judul ataupun nama penulis untuk kita kutip. Misalnya, Arke 2005. Jadi, Zotero akan menampilkan semua tulisan dengan nama Arke dan tahun 2005. Anggapnya kita mengutip ini. Kemudian, kita bisa un-enter. Ada petipannya. Apabila dirasa ini tidak cukup, jadi mungkin saya perlu menambahkan satu penulis lagi di sini. Kita bisa membawa kursor ke bagian penulis ini sehingga dia muncul warna abu-abu seperti itu. Kemudian, klik lagi add slash edit citation. Dan kita bisa tambahkan penulis lain. Misalnya, begini. Ya, tambahkan lagi. Jadi, karena APA, dia secara otomatis akan mengurutkan nama penulis secara alfabetis. AM, AR, AM lebih dulu. Kalau kita tidak inginkan urutan itu secara alfabetis tapi malah secara kronologis berdasarkan tahun, kita bisa klik di bagian Z ini. ada keep sorted. Ini kita klik agar tidak tercantang. Jadi, sekarang kita bisa drag ini. Drag seperti itu untuk mengubahnya. Jadi, drag lagi misalnya kalau kita ingin ubah. Klik di sini di bagian penulis. Kemudian drag. Ya, begini. Drag untuk mengubah urutannya. Setelah itu kita bisa tekan enter. Dan tampilannya akan begini. Bagaimana kalau kita ingin... Ini kita sudah melihat yang standar. Bagaimana kalau kita ingin mengutip namun nama penulisnya ada di dalam teks tapi kutipannya hanya berisi tahun saja dan halaman. Halaman. Misalnya, Arke menyatakan bahwa... Blah, blah. Dan biasanya setelah nama kita tambahkan tahunnya. Jadi, kita taruh kursornya setelah nama. Kemudian kita klik lagi add edit citation. Kita pilih misalnya Arke 2003. Begitu. Kemudian klik di sini. Ya, di bagian field nama ini. Kita centang suppress author. Dan kita di bagian page bisa kita tambahkan halaman. Misalnya 32. Begitu. Ya, tekan enter dan enter lagi. Jadi, ada muncul seperti ini. Dan ada di bagian halaman tadi ada prefix dan suffix. Apa itu kegunaannya? Mari kita contohkan lagi. Misalnya saya akan menambahkan satu penulis lagi di sini. Anggaplah si batani begitu. Ya. Kalau kita klik lagi di bagian nama ini. Ada prefix dan suffix. Di sini kita bisa mengisi sejenis frase atau kata dengan... Yang mengindikasikan petunjuk ya. Misalnya, lihat si batani, blablabla. Untuk lebih lanjut. Begitu misalnya. Kita bisa menambahkan itu di bagian prefix dan suffix. Ya, misalnya halaman 3. Begitu. Tekan enter. Kemudian enter lagi dan akan muncul seperti ini. Oke. Ya, jadi menambahkan penulis. Menyembunyikan penulis yang sudah muncul di dalam teks. Dan juga menambahkan keterangan tambahan di dalam sitiran. Sudah. Sekarang adalah bagaimana kita menampilkan daftar pustakanya. Jadi, kita perlu menulis daftar pustaka sebagai... Seksion. Misalnya di akhir makalah. Kemudian di bawah sini. Setelah menulis daftar pustaka, kita tekan enter. Ini bisa juga. References. Ya, kalau bahasa Inggris. Ya. Di sini. Kita kemudian menuju ke add. Slash edit bibliography. Kita tekan ini. Dan sortiro nantinya akan membuatkan bibliography yang otomatis. Semoga ini bisa bekerja. Oke. Ya. Saya tidak mengerti kenapa. Tapi intinya, kita tekan di sini. Klik ini. Add edit bibliography untuk membuat daftar pustaka seperti ini. Dan jika gaya ini dirasa tidak cocok, kita bisa menuju ke bagian document preferences. Di sini. Klik itu dan kita misalnya bisa ganti dengan Unified Style Seed for Linguistics. Oke. Dan ini belum ada di instalasi awal. Style ini. Kita perlu menambahkannya dengan Minute Styles. Saya akan contohkan nanti. Jadi, kita pilih misalnya ini. Unified Style Seed for Linguistics. Kemudian OK. Dan sortiro akan mengubahnya. Jadi, kalau tadi setelah atau untuk APA, setelah tahun dia perlu koma dan pay untuk halaman. Sedangkan Unified Style Seed tidak menurunkan itu. Dan semua berubah secara otomatis. Jadi, untuk menambahkan style baru, kita perlu menuju ke document preferences. Atau dari Sotiro juga bisa. Kemudian, Manage Styles. Dan kita akan dibawa ke bagian preferences dari Sotiro. Di bagian side lagi. Di sini ada styles. Dan untuk menambahkan style yang lain, kita bisa get additional styles. Dan ini memerlukan internet. Jadi, Sotiro akan menuju ke Sotiro Style Repository. Dan di sini kita bisa mencari gaya yang lain misalnya. Harvard begitu. Dan kita bisa klik salah satu di sini. Dan Cardiff University Harvard sudah ditambahkan di gaya Sotiro kita. Oke. Ya. Dan kita bisa close. Dan kalau kita kembali ke Word. Dan kita pilih document preferences lagi. Jadi, gaya yang baru kita tambahkan Cardiff University Harvard sudah ada di daftar gaya Sotiro yang kita miliki di Sotiro. Kalau kita klik OK di sini. Ya. Sotiro akan menggantinya juga secara otomatis. Ya. Kalau teman-teman bertanya soal shortcut. Teman-teman bisa shortcut untuk menambahkan sitiran secara otomatis. Maksudnya tanpa perlu menuju ke Sotiro tab. Kemudian klik di sini. Tapi hanya menggunakan keyboard shortcut. Ada informasinya di sini. Word processor plugin shortcut. Tinggal di Google saja. Dan ada tahapan-tahapan yang bisa dilakukan untuk menambahkan shortcut. Baik untuk Windows. Windows maupun Mac. Ya. Itu kalau teman-teman ingin shortcut. Tapi kalau nyaman dengan mengklik di sini. Itu juga tidak masalah. Baik. Saya pikir sekian tutorial kali ini. Dan sampai bertemu lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih.